Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Arief Setiawan, Magister Management Perkenalkan saya untuk menjampaikan salah satu materi Ataupun pengalaman atau sharing informasi Tentang cara mendapatkan 2 kilo subscribers Dengan jujur dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Kenapa? Karena saya lihat di Youtube-Youtube itu rata-rata Info ataupun ajakan untuk cara memperoleh seribu subscribers Itu misalnya, itu yang pertama caranya tidak benar Dengan membeli Yang kedua caranya juga kurang ikhlas Karena harus membayar si empunya Youtube tersebut Ujung-ujungnya jualan jasa Karena itu saya beritahu Ataupun saya sharing pengalaman tentang cara mendapatkan 2 kilo subscribers Dengan jujur dan memperoleh pahala dari Allah Insya Allah Semoga bermanfaat sehingga tidak ada subscribers abal-abal Baik, kita mulai saja Cara memperoleh 2 kilo subscribers Kebetulan kami di grup telegram namanya Tufel ITP above 500 Ini ada alamatnya T.me slash Tufel ITP above 500 Atau sudah saya setting public, single set saja Alhamdulillah kami telah mendapatkan rekor muri Pada seminar online nasional Dengan jumlah partisipan Lebih dari 8 kilo Di pembelajaran Youtube Atau di video Youtube saya yang lain Adalah cara mendapatkan rekor muri Silahkan nanti dilihat Perkenalkan sebelumnya saya Arief Setiawan Magister Management Secara umum adalah PNS dan sebagainya Tapi untuk kali ini tentang telegram group founder dan pengajarnya Di Tufel ITP above 500 Dan juga founder dan pengajar di TPA Oto Bapenas above 550 Ini kedua pembelajaran bahasa Inggris dan TPA dengan standar segitu Adalah standar untuk masuk S3 UGM maupun S1 luar negeri Jadi harapan saya sekitar 30% members saya kelak Bisa menjadi profesor dan doktor semua Dan kami akan memperoleh pahalanya Karena sistemnya adalah rantai kebaikan yang saling menguatkan Ada juga sebetulnya Semacam misi Supaya kelak juga Saling mendukung dengan kami Tapi itu nanti saja berdasarkan pengalaman saya Nanti pahala kebaikan itu akan kami peroleh Dari sisi yang lain Dari jalan yang lain Tidak langsung orang yang kita bantu Banyak pengalaman saya seperti itu Sekedar informasi juga Ini adalah pendobo kami Pendobo Yayasan Peduli Umat Yogyakarta Yang berada di belakang pasar peleret Yaitu di lapangan Lapangan belakang pasar peleret Baik Untuk 2000 Subscribernya Kami seminar nasional online itu Mendapat partisipan dari Zoom 3,6 kilo partisipan Dan dari YouTube Mendapat 4,8 kilo partisipan Subscriber baru pada acara itu adalah 563 Tapi ada satu poin penting Yaitu pada saat saya share info Posternya ini ya Bentuk posternya seperti ini Dan ada beberapa ketentuan Salah satunya adalah Untuk like dan subscribe Video YouTube channel kami Jadi Itu salah satu ide Cari Cara yang Bisa menghadirkan banyak orang Tetap saya menyarankan Yang bermanfaat Yang model pembelajaran Dan sebetulnya Faktornya ikhlas Karena nanti Pahala itu tidak bisa dibeli dengan uang Tidak bisa dibayar dengan kedudukan Besok kita akan memperolehnya di akhirat kelam Ini Kita Agak melawan sedikit ya Terhadap model-model Subscribers Yang Abal-abal yang harus membeli Yang harus Memakai cara-cara Beli subscribe Yang harus membayar kepada pemilik YouTube terkenalnya Yaitu Coba kita lawan pelan-pelan Semoga kita bisa Dengan Kebaikan Karena Ada bantuan Sebut saja dalam bahasa Agak tinggi itu Malaikat-malaikat Allah Yang bersama kita Beberapa mimpi kami Telah saya sampaikan Yang memiliki cita-cita Menjadi dokter Dan profesor Juga yang Mau jadi CPNS Dan pimpinan Di unit kerjanya Usaha yang sukses Bisa terlaksana Bisa terwujud Mimpinya Karena Secara umum Yang Menjadi Poin penting Pembelajaran Yaitu Bahasa Inggris Dan Tes potensi Akademik Seberapa mampu Kita Dalam Psikologis Maupun Kemampuan Berpikir Kemudian Mimpi Kedua kami Yaitu Membuat Pembelajaran Mirip Ruang guru Dan University of People Tapi Full Gratis Nah Seperti itu Nanti Semoga Ada Dananya Dari Manapun Ini Saya Sebut Mimpi Besar Yang Insya Allah Kami Eksekusi Sendiri Jika Tidak Pun Semoga Ada Pihak Lain Yang Lebih Mampu Dari Sumber Daya Alam Maupun Sumber Daya Manusia Tidak Apa-apa Idenya Silahkan Diambil Oleh Sahabat Sekalian Silahkan Diadopsi Oleh Pemerintah Juga Alhamdulillah Karena Siapapun Yang Melakukan Yang Terpenting Adalah Seluruh Masyarakat Indonesia Pada Khususnya Dan Seluruh Masyarakat Dunia Itu Makmur Hidup Dengan Damai Dan Tetap Bersaing Dengan Sehat Nah Itu Yang Kunci Kita Bersaing Dengan Sehat Kemudian Yang Ketiga Lembaga Pelatihan Tempat Les Dan Kampus Memberikan Ilmu Gratis Modelnya Adalah Trending Youtube Milik Despacito Yang memiliki Kunjungan 6,45 Miliar Bayangkan Berapa Yang Diperolehnya Ini Juga Agak Miris Semoga Semua Itu Kembali Ke Jalan Kebenaran Jalan Allah Seperti Ini Dosen Guru Yang Memberikan Metode Pembelajaran Kepada Murid-muridnya Kepada Mahasiswanya Ditonton Oleh Mahasiswanya Kemudian Penghasilannya Itu Seolah-olah Milik Yang Bersangkutan Seharusnya Itu Disumbangkan Makanya Saya ingatkan Juga Nanti Kalau Penghasilan Saya Dari Youtube Itu Akan Saya Sumbangkan Kepada Yayasan Dan Grup Telegram Karena Kalau Kita Selalu Menuruti Hawa Nafsu Itu Tidak Akan Ada Habisnya Semoga Selain Dapat Subscribe First Kita Juga Mendapatkan Pahal Kemudian Yang Keempat Tuve Ingin Kami Tingkatkan Menjadi ETL English As Language Yang Pertama Tentu Bahasa Indonesia Yang Kedua Atau Boleh Dipalik Yang Kedua Tentu Bahasa Daerah Dan Bahasa Agama Arab Sang Sekerta Pali Dan Sebagainya Yang Terpenting Adalah Membudayakan Bahasa Inggris Dalam Kehidupan Sehari Hari Itu Yang Terpenting Seperti Itu Ini Grup Telegram Tufel ITP Kami Dengan Members Di Atas 5 Kilo Dan TPA Autobot Penas Dengan Members Di Atas Setengah Kilo Jadi Dengan Saya Mengeluarkan Biaya 6 Juta Untuk Kedua Hal Ini Saya Ibaratkan Dengan Les Kalau Les Tufel Maupun Les TPA Utup Penas Itu Masing-masing Les 3 juta Selama 3 bulan Itu Saya Saya Ibaratkan Biaya Seminar Dan Biaya Pulsa Saya Saya Hitung-hitung Mirip Tapi Alhamdulillah Dengan Mengeluarkan 6 Juta Tersebut Saya Telah Menyelamatkan 35,4 Miliar Yang Dibuang Sia-sia Sebetulnya Bagi Saya Karena Bisa Belajar Lewat Online Kenapa Harus Membayar Mahal Seperti Itu Syukur Mendapatkan Guru Yang Bagus Tempat Les Yang Bagus Banyak Pengalaman Yang Ilmunya Itu Disimpan Tidak Diberikan Semua Nanti Harus Naik Tingkat Itu Satu Tahun Seperti Itu Sangat Kasian Padahal Ada Shortcut Shortcut Yang Bisa Diberikan Pada Dasarnya Sistem Kita Adalah Rantai Kebaikan Yang Saling Menguatkan Tema Kita Tema Tufel Maupun TPA Dari Kita Untuk Kita Belajar Bersama Menunggu Kabar Sukses Jika Sudah Sukses Bersediakah Untuk Membantu Sahabat Yang Lain Juga Ini Yang Terpenting Sahabat Sekalian Penonton Ataupun Pemirsa Channel Youtube Saya Lima Penyesalan Terbesar Ketika Kita Tua Ini Salah Satunya Yang Saya Sampaikan Adalah Apakah Saat Kita Tua Ada Yang Merawat Kita Itu Yang Sangat Contohnya Mengapa Saya Bisa Seperti Itu Karena Saya Beberapa Kali Merawat Orang Orang Tua Di Sekitar Saya Bukan 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 Hanya Keluarga Tapi Orang Lain Juga Yang Ditinggalkan Oleh Keluarganya Karena Itu Perbanyaklah Amal Di Usia Muda Nanti Saat Tua Insyaallah Anda Akan Ada Yang Merawat Ingat Sekali Ini Tentang Gambar Orang Tua Yang Tidak Ada Yang Merawat Itu Jangan Kita Sombong Jangan Kita Hanya Mengejar Dunia Harta Tata Dan Wanita Tanpa Mengingat Hari Tua Kalau Istilahnya Dihadiskan Ingat Mati Seperti Itu Tapi Saya Yang Paling Pokok Itu Ingat Saat Kita Tua Kalau Mati Itu Bisa Cepat Tapi Kalau Usia Tua Itu Cukup Lama Banyak Pengalaman Seperti Itu Jadi Sahabat Semua Juga Tahu Hal Ini Jadi Kita Harus Saling Mengingatkan Saat Tua Nanti Ada Yang Merawat Kita Atau Tidak Karena Faktanya Kalau Kita Tidak Mengamal Tidak Berbuat Baik Kepada Siapapun Itu Tidak Akan Yang Membantu Kita Di Usia Tua Saya Banyak Pengalaman Seperti Itu Dan Alhamdulillah Orang-orang Yang Peduli Dan Sangat Banyak Amalnya Di Usia Muda Itu Allah Selalu Menunjukkan Jalan Saat Tua Itu Ada Yang Merawat Itu Contoh Itu Sangat Banyak Contoh Seperti Itu Saya Punya Ribuan Contoh Kalau Ingin Contohnya Seperti Apa Ada Jadi Seperti Itu Nanti Yang Membantu Itu Bukan Yang Kita Bantu Tapi Orang Lain Seperti Itu Tidak Mesti Harus Oh Dia Itu Kebanyakan Kita Menyesal Membantu Orang Lain Terus Kadang Malah Istilahnya Air Susu Dibalas Air Tuba Itu Sebenarnya Tidak Ada Seperti Itu Kalau Dari Islam Agama Apapun Sama Balasan Pahala Kebaikan Itu Seribu Kebaikan Juga Jadi Tidak Ada Istilahnya Air Susu Dibalas Air Tuba Itu Tidak Ada Yang Membalas Bukan Dia Yang Membalas Itu Allah Seperti Itu Ini Untuk Mengingatkan Semua Saya Menjadi Poin Penting Adalah Ini Saya Ingatkan Karena Banyak Yang Orang Itu Kufur Nikmat Di Usia Muda Tuhanya Tidak Ada Baik Mengapa Member Telegram Saya Sangat Suka Sebetulnya Kita Akomodir Meskipun Usul Ringan Jadi Tadi Konsep Dari Kita Untuk Kita Hanya Masalah Notifikasi Itu Saya Akomodir Ada Satu Orang Yang Meminta Notifikasinya Dibiarkan Karena Nanti Info Group Tenggelam Yang Satu Orang Memori HP Saya Kecil Tolong Notifnya Dihilangkan Sehingga Saya Akomodir Dua-duanya Awalnya Saya Hapus Semua Tapi Yang Kedua Minta Ada Notifnya Solusinya Saya Hapus Tapi Ada Jangka Waktunya Yaitu 24 Jam Sekali Saya Hapus Jadi Dua-duanya Dapat Ada Notifnya Tiap 24 Jam Sekali Jadi Juga Untuk Yang Persangkutan Supaya Tetap Lihat Di Grup Setiap 24 Jam Kemudian Untuk Yang Bapaknya Itu Kemudian Bapak-bapak Itu Kayaknya HP-nya Sudah Memorinya Habis Minta Notifnya Dihilangkan Juga Terakomodir Kemudian Ada yang Minta Kelas Dasar Itu Juga Saya Akomodir Meskipun Belum Banyak Saya Latih Seperti Slot 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 Di Perbanyak Juga Kita Akomodir Nah Kebetulan Ini Dulu Sempat Kita Akomodir Tentang Nyumbang Dan Proposal Tapi Saya Stop Karena Agak Mengganggu Pembelajaran Waktu Saya Tersita Untuk Ngurusin Itu Juga Kembali Ke Konsep Ikhlas Tadi Dua Sertifikat Ini Ada Yang Minta Ini Kalau Pakai Stemple Grup Telegram Tidak Bisa Di Akumulasikan Di Jam Pelatihan Seperti Itu Saya Akomodir Saya Bikinkan Dua Sertifikat Versi Telegram Dan Versi Yayasan Namun Demikian Yang Sekarang Saya Bikin Versi Yayasan Tadi Kembali Ke Yang Saya Stop Beberapa Hal Karena Cukup Mengganggu Kegiatan Pembelajaran Karena Yang Terpenting Adalah Pembelajaran Prinsipnya Saya Siap Mengakomodir Mengganggu Proses Pembelajaran Tufel Maupun Tipe Nah Ini Kelak Web Dan University Of People Itu Juga Ada Ide-ide Dari Member Saya Akomodir Kemudian Tentang Subscriber Hubungannya Ini Wawancara Biasiswa Ini Kenapa Soalnya Di Indonesia Ini Sangat Kental Dengan Subjektivitas Dan KKN Level Rendah KKN Level Rendah Itu Subjektivitas Tetap Kenapa Karena Pada saat Saya Ujian Biasiswa Itu Gagal Sedangkan Yang Lolos Itu Karena Dia Ikut Ngetikan Salah Satu Profesornya Yang Terkenal Profesornya Dia Seolah-olah Penelitian Bareng Padahal Secara Kualitas Insya Allah Saya Berani Untuk Disandingkan Dengan Beliau Seperti itu Tingkat Subjektivitasnya Kalau Enggak Kenal Enggak Itu Itulah Jeleknya Indonesia Karena Itu Saya Siapapun Member Sebaru Yang Punya Ide Bagus Yang Punya Ide Membangun Saya Saya Tampung Dan Saya Coba Realisasikan Semampu Saya Dosen Di Alma Mater Nah Ini Juga Sangat Kurang Sip Ya Jadi Saya Mengajar Di Universitas Terbuka Mengajar Di kampus-kampus Di sekitar Jogja Itu Welcome Ya Dari kampus-kampusnya Itu Kemudian Saya Kira Itu Saya Mendaftar Jadi Dosen Di Alma Mater Saya Itu Langsung Diterima Ternyata Saya Gagal Di Wawancara Ini Unsur Subjektivitas Juga Seharusnya Jangan Digagalkan Di Wawancara Misalnya Wawancara Itu Cuman Mengambil Porsi 10% Ini Hanya Pengalaman Pengalaman Tentang Subjektivitas Dan Bagaimana Kita Menghargai Orang Lain Seperti Itu Proposal Ini Sama Dari 20 Perusahaan Terbesar Di Indonesia Coba Saya Beri Proposal Konsepnya Cuman Apa Saya Pengen Tahu Sebetulnya Mereka Itu Seperti Apa Sama Subjektivitas Dan KKN Level Rendah Yaitu KKN Kenal Jadi Harus Kenal Dulu Kalau Mau Dapat Proposal Satu Pun Tidak Ada Yang Goal Kita Kembalikan Kepada Allah Saja Kembalikan Niat Awal Kita Untuk Memberikan Pembelajaran Yang Baik Karena Hanya Kehilangan Pulsa Kalau Yang Slot 1000 Ini Cuman Sewa Zoom Itu pun Cuman 120 20 Ribu Perjam Tidak Tidak Mahal Jadi Seperti Itu Kemudian Media Bayar Sama Tentunya Saya Kan Mau Mengadakan Seminar Online Yang 18 Juli Untuk Mendapatkan Rekor Murid Dan Dapat Subscriber Banyak Saya Coba Media Seluruhnya Tidak Ada Satupun Yang Berhasil Seperti Itu Karena Faktanya Seharusnya Bayar Nah Nanti Jika Ada Disini Members Yang Wartawan Mohon Saling Membantu Seperti Itu Dan Mulai Dihilangkan Subjektivitas Dan KKN Ini Dalam Lini Manapun Ada Pokoknya Di Indonesia Ada Proposal Ini Juga Istilahnya Saya Ngenes Bagi Saya Dilihat Dulu Dibelajari Bahkan Kalau Perlu Ikut Zoom Kami Itu Bermanfaat Atau Tidak Tidak Langsung Dikat Tidak Dijawab Apapun Itu Sangat Konya Kemudian Hura-hura Nah Ini Juga Di Depan Pendopo Kami Yang Di Tadi Saya Sampaikan Di Depan Itu Kurang Masih Kurang Bagus Kondisinya Itu Di Depannya Itu Di Lapangan Itu Mengeluarkan Dana Satu Milyar Untuk Hura-hura Sayangkan Saja Coba Itu Untuk Beramal Sekedar Membantu Penghuni Pendopo Kami Karena Itu Sementara Konsepnya Untuk Membantu Semacam Rumah Singgah Jadi Orang Yang Mau Bekerja Tapi Butuh Asupan Awal-awal Itu Mesti Saya Harus Membantu Sekitar 300 ribu Kalau Nah Gaji Sangat Rendah Orang Tersebut Tidak Cukup Tapi Setelah Satu Tahun Yang Bersangkutan Bisa Mandiri Bahkan Sampai Sekarang Awalnya Ingin Saya Bikin Pengajian Saya Tentang Besar-besaran Sahabat Sekalian Tapi Tentang Manfaat Bagi Saya Menghidupi Satu Keluarga Itu Kelah Manfaatnya Lebih Besar Daripada Yang Kita Tenggungkan Tentang Kebesaran Nama Seperti Itu Nah Ini Subscribernya Ini Beberapa Hari Yang Lalu Kalau Sekarang Sudah 2000 Lebih Subscriber Yaitu Berdasarkan Hal-hal Yang Saya Sampaikan Tadi Hamal Nanti Allah Akan Memberikan Jalan Yang Terbaik Kemudian Kita Akan Memperoleh Yang Diluar Dugaan Kita Bagi Saya Rekor Muri Dan Subscriber Semacam Ini Itu Merupakan Anugerah Yang Sangat Besar Bahkan Bagi Saya Sekarang Saya Anggap Ini Anugerah Terbesar Kita Ikhlas Alhamdulillah Seumpamanya Diberi Lebih Besar Alhamdulillah Kalau tidak Pun Kita Harus Tetap Bersyukur Itulah Intinya Kona'ah Jadi Berperasangka Baik Kepada Allah Kita Berbuat Semampu Kita Hasilnya Apa Karena Faktanya Belum Tentu Itu Lebih Baik Ini Saya Sampaikan Ada Yang Lupa Saya Tetap Bersyukur Wawancara Biasiswa Tidak Lolos Dosen Alma mater Tidak Lolos Proposal Tidak Lolos Media Tidak Lolos Hura-hura Tidak Membantu Kami Biarkan Karena Alhamdulillah Saya Bisa Beramal Dengan Lebih Dari 5.000 Orang Itu Kalau Dinilai Uang Berapa Kalau Dinilai Uang 35 Miliar Tadi Tapi Nanti Balasan Pahala Lebih Besar Dari Itu Dari Allah Percayalah Ini Untuk Rekan-rekan Yang Belum Bisa Subscribe Misalnya Ada Members Telegram Yang Nonton Harus Login Gmail Dulu Caranya Seperti Itu Nah Ini Juga Saya Ingatkan Kepada Teman-teman Jangan Suka Suuzon Seperti Ini Saya Selalu Kalau Ada Kendala Kalau Ada Apa Saya Tanyakan Saya Bikin Semacam Polling Kenapa Kok Tidak Nonton Ternyata Member Saya Sendiri Itu 60% Adalah Mahasiswa Bayangkan Masih Dikirim Orang Tua Kalau Saya Paksa Nonton Youtube Saya Kan Butuh 4000 Jam Tayang Tapi Itu Tidak Penting Bagi Saya Saya Memberi Pelan Pelajaran Ke Mereka Saya Hanya Menyarankan Kalau Pas Warung Kopi Atau Kedemakan Yang Wifi Gratisan Tonton Video Saya Video Pembelajaran Dari Kami Nanti Dapat Ilmu Juga Membantu Kami Tapi Ini Juga Tidak Terlalu Penting Karena Setelah Saya Mencoba Mengikhlaskan Seperti Ini Ada Hal Positif Yang Saya Terima Misalnya Saya Berusaha Jual Rumah Lama Saya Tiga Tahun Itu Tidak Lagu Setelah Saya Berniat Positif Seperti Ini Tiba Tiba Ada Yang Menawar Nah Itu Rezeki Dari Tempat Lain Jadi Seperti Jangan Mengandalkan Atau Memaksakan Apalagi Suuzon Seperti Itu Saya pun Agak Terjebak Dengan Keinginan Untuk Para Members Nyumbang Dan Proposal Ini Jadi Agak Tersita Maksud Saya Memberi Ruang Tapi Agak Mengganggu Sebetulnya Ini Juga Pesan Untuk Members Saya Juga Berusaha Tetap Memberi Yang Terbaik Alamat Rekening Itu Kan Ada Di Kopi Ayasan Kalau Mau Nyumbang Silahkan Tapi Kalau Enggak Pun Enggak Apa Ini Cuman Bagi Yang Kemarin Itu Agak Ngotot Nyumbang Karena Diberi Ilmu Kok Gratis Mereka Ada Yang Belum Pernah Seperti Itu Rata-rata Kita Memberikan Jasa Minta Imbalan Balik Dari Seki Ekonomi Ini Tentang Sertifikat Juga Agak Menyita Waktu Kita Coba Cara Yang Otomatis Dengan Add-on Dan Ngambil Sendiri Di Google Drive Setelah Tiga Kali Harus Bisa Ini Termasuk Hal-hal Yang Agak Mengganggu Pembelajaran Makanya Kita Skip Ini Semacam Ide Untuk Sahabat Sekalian Yang Membuat Seminar Online Jadi Nanti Kalau Mau Banyak Members Mau Banyak Partisipan Sertifikatnya Harus Oke Itu Ada Caranya Nanti Insyaallah Saya Coba Bagikan Cara Membuat Sertifikat Otomatis Masuk Email Dan Nanti Kalau Ada Kendala Caranya Di Bagian Belakang Setelah Submit Ini Kita Buat Keterangan Sertifikat Otomatis Masuk Email Setelah Lima Menit Jika Tidak Masuk Ambil Sendiri Di Google Drive Seperti Itu Nanti Insyaallah Tapi Insyaallah Karena Saya Yang Terpenting Membeli Pelajaran Tufel Soalnya Yang Youtube Baru Tufel Skill 13-14 Yang Skill 1-12 Belum Tapi Insyaallah Kalau Ada Waktu Luang Saya Berikan Cara Untuk Membuat Sertifikat Otomatis Ini Kalau Tidak Percaya Alhamdulillah Makasih Pak Semoga Webinar Berkembang Hingga Internasional Kemudian Skill 13 Saya Berikan Full Bahasa Inggris Tapi Sekali Lagi Bagi Saya Yang Terpenting Members Members Merasa Kesulitan Saya Berikan Langsung Bahasa Inggris Sehingga Skill 14 Saya Kembalikan Ke Bahasa Indonesia Karena Karena Yang Yang Doa Tetap Saya Aminin Doa Yang Baik Tapi Caranya Tidak Harus Seperti Itu Jadi Caranya Biar Allah Yang Membukakan Caranya Yang Tergambang Misalnya Nanti Ada Yang Menterjemahkan Video Kami Bahasa Inggris Misalnya Saja Tapi Tidak Harus Seperti Itu Baik Demikian Semoga Bermanfaat Ingat Jangan Sampai Beli Subscribe Tidak Usah Membayar Subscribers Melalui Youtuber Terkenal Kerjasama Dengan Kami Dengan Metode Pembelajaran Terutama Tufel Dan TPA Buat Konten Yang Menarik Nanti Coba Kami Bantu Coba Saya Bantu Namun Tetap Ide Ide Harus Ikhlas Dan Pengajarnya Harus Yang Terbaik Soalnya Pak Yose Ini Yang Pengajar Kami Untuk Bahasa Inggris Itu Nilai Tufel Sempurna Cuman Salah Dengar Di Listening Atau Waktu Habis Di Reading Cuman Seperti Itu Jadi Tetap Bikin Konsep Yang Menarik Kemudian Serahkan Kepada Allah Berdoa Dan Didukung Oleh Niat Baik Sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Konec Terima Subtit Din